Hai baik hari ini kita akan mengkaji bagaimana cara kita dengan kuasa itu bisa bertanggung okeh wong kosong lewisit muni-muni elet okeh wong kosong dan yosip tumindak masih okeh wong kosong menyo sibuk dengan perkara-perkara yang tidak manfaat banyak orang kuasa namun juga kurang semangat beribadah kepada Allah SWT apa sebabnya karena dia tidak mengerti bagaimana cara kuasa yang baik nah kita kosong hanya sedikitnya saja nggak makan nggak ngompe nggak berhubungan badan nggak muta sengaja nggak niat berbuka itu sak kosong ini hanya kosong besar-ini bro lumike beberapa kuasitas pohon ini mungkin bro dan menambahkan keutaman-keutaman begini mereka Agar kuasa kita mendadikan kita lah angkat unta takun supaya kau bertakwa kepada pada Allah jalan-jalan pun disebutkan ayat satu suruh itu sangat implisit itu ada di dalam ayat 186 namun ini pun artinya dan apabila bertanya kepadamu Muhammad ibadih hamba-hambamu maka jawablah jadi bila hamba bertanya kepadamu maka jawablah Muhammad bahwa aku mencegat aku mengabulkan peramunan orang yang berdoa kepadaku dan maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku dan agar mereka selalu dalam kebenaran atau jalan yang kurus yang dimulakan Allah SWT ini ayat yang kita ganteng ke tengah-tengah berkata dengan seorang Arab badui orang Arab desol takkan kandeng Nabi curh kandeng Nabi Tuhan kita Allah itu jauh apa dekat? kalau jauh apa kita harus berteriak-teriak nanti kita berdoa apa dekat kita cukup berbisi saja bila hamba ku bertanya kepadamu muhammad tentang aku, maka jawablah aku ini dekat aku mengabulkan dua-dua orang yang berdua kepadaku maka penuhilah semua perintah-perintahku dan juga tinggalkan laranganku dan taklah mereka beriman kepadaku, dan taklah mereka menempuh jalan yang lurus dan ngomong kosong ngomong adang-adang, kau orang peranan kosong maka cara kita agar menjadi orang yang pernah berhasil adalah sadar betul bahwa Allah itu dekat dan bahkan dekatnya Allah itu lebih dekat kepada kita daripada dekatnya leher dan kurang leher kita sendiri dekatnya Allah kepada kita, itu lebih dekat daripada dekatnya kurang dengan lehernya sendiri ya Allah itu bersama kita dan mungkin meninggalkan kita maka ketika orang itu kuasa itu merasa diawasi oleh Allah dekat dengan Allah tidak berani dia kemudian mengerjakan larangannya ketika Allah kosong dia ini menyadari akan dekatnya Allah maka dia akan dan bermurotokkan lupong kosong selalu diawasi oleh pengurotok nah ini aku lewat dalam di Jokong polisi maka kita berhati-hati nyerah menyatang surat dan pelatan ini di jalan kita melihat polisi kita siapkan dengan lain-lain itu melihatnya cuma di jalan saja Allah itu melihat mengawasi pengaruh, pengguli, pengkali, 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 atas, dan apa itu semua diawasi oleh disamping sad YOUR kalau Nabi mengatakan sesuatu 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 finansial pelakian m Time walaupun pengembang Hai langkah depan Allah dan Allah itu tidak ada ketahui yang dohyo bahkan wawah adi mumbina besutur Allah mengetahui si hati kita maka kita akan menjaga diri Hai kita akan menjaga diri Hai liku cowok pertama langkah pertama bagaimana kita ini berkuasa merasa dekat kepada ingat dengan Jemun Yopo Elegos yang kok enggak berani Hai harap misur-misur aja Hai malu Hai pokoknya ngarepi bujolnya diri dengan ngomong kekongsi ngora bujolnya senang rawannya di depan saya dan jenguk lemuk lemaknya kita akan lebih tahu dan kalau kita setelah namanya lali dan segera istighfar kita akan berhati-hati mengatakan takwan itu mengatakan takwan itu siji hofurn minal jari Hai antaraos atri Jumateng Allah yang kita jaga kemasukan barang semua anggota-anggota yang tembus ke dalam badan kita kita jaga dengan baik makanya kalau orang merasa seperti ini takut kepada Allah saya yakin orangnya uang kosong kelanggar aturannya kosong apa-apa nih ngantek uang kosong senat jantong tusan itu masyarakat itu tak tersentuh soalnya makan dan minum saja tidak akan berani melakukan dosa dan masyarakat kenapa nggak merasa diawasi oleh Allah nggak takut kepada kosong segala grup usaha-perasaan peralami kenapa karena dia takut kepada Allah subhanahu yang baru lengket tempat antri ada di takut sana pun dukernya diwene orang-orang dipidak diambil jumungkan sampai duitnya jarum dia merasa maka dia akan ngakuin itu duit puluh yang orang-orang bisa duitnya tebeluh ya orang-orang ini ngakuin itu duitnya siapa-siapa yang mengaku ketika membawa mau dipastikan akan masuk neraka gara-gara ngakuin ini duduk karena itu bukan Hai itu bukan parangnya Paijo mesin gue biji diakoni Paijo akhirnya tangan Paijo lagi mekan barangnya dan jatuh sebagai miliknya maka Paijo pasti akan masuk beriman ke pacar Allah besok lah Oh jangan ya barangku neng orang-orang akoni yang tidak padu aku tak ngelawai ini sabar akan diberi balasan juga oleh jauh-jauh 1 saudara Hai buang bosok buang siap serahkan kepada Allah nah iya jeneng khaufun minajan ajudatan bosti berarti merasa jekat kepada Allah akan muncul rasa takut berikutnya apa usulah sana malu khaya kisip banyak hal khaya sok batun minal iman wongeliku nek isil malu kepada Allah berarti dia memiliki satu bagian daripada capang dari imanan nah salah satu wujud iman itu apa takut malu apa malu kisip lingsem kalau jenengah di depan orang yang dihormati saja begitu pekewu maksud saya bertanya siapa yang berarti penuhi juraganya pekewu berarti melihat bernama sehingga berarti jenengah berarti 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 kalau melarang makanya mengatakan merokobat itu menghasilkan satu nasa takut sehingga tidak apa merasa cinta merasa dekat anak Allah tentu kita cinta dan dekat dan Allah menjanjikan pada kita dalam ayat berikutnya uji budak watada iida dan aku ini karena dekat aku mendengar doa-doanya hamba-hambaku dan aku juga akan mengabulkan permintaan mereka mereka